Halo, balik lagi dengan Ricky PP12 disini Sorry banget kalau seandainya aku udah jarang banget yang namanya nge-vlog Soalnya, kenapa nih? Oh iya, oke Salah jalur, kelamaan katanya kalau disana Jadi aku ini, jadi aku riding sama bapakku kali ini Ya, itu dia Si bapak-bapak Arogan Aku sekarang buahnya Z250 ku, bapakku buah IR6 nya Nah, kali ini rencana sih maunya ke jalur Karangasem 100 ya pak? 100 Jalur Karangasem, Ngopi, Sanmori Sanmori bareng bapak lah judulnya Loh kok keras sih? Oke Lama gak pake motor ini Jadi lupa cara buka bensinnya Nah Motorku ini udah diservice Jadi harusnya lebih enak Bukan diservice sih Cuman Jadi gear belakangnya ini rompal Lompal tuh patah-patah aja itu Itu gara-gara mungkin Serantainya belum aku stay waktu aku ganti gear ukuran 13 Nah, jadi efeknya gear belakangnya ada yang patah beberapa Rencana aku ganti, mau ganti Pakai yang baja mungkin Bahannya Ya lebih berat tapi lebih kuat Dan cari yang lubangnya banyak biar gak berat-berat banget Tapi tadi aku rasain aku coba Tarik gasnya wheelie gitu Ya, powernya masih sih Harusnya masih Karena apa? Biasanya itu Ini nih bisa 180an 190an Nah, kemarin tuh temenku Handi bawa dia cuman mentok 178an Dan dia ngomel ke aku Loh, katanya motormu bisa 180an 190an Kok Sekarang Aku coba cuman 178an Oh, gak terima aku kayak gitu Begitu aku cek Oh, ternyata Gear belakangku rompal bro Nanti aku kasih peaknya Sumpah itu buat aku kaget Karena aku gak kepikiran Kalau bakal ngefek kayak gitu Ya, bisa dilihat bapakku Bapakku Kalau bawa R6 itu Pasti Apa ya Gak Gak nampak banget Tingginya kurang lebih Kalau gak salah 165 ya 165-168 Bapakku itu Ya, jadi Gak nampak full Tapi itu kondisi Motor Gak pake lowering kit Ya Sik Kenapa? Ya, ini lagi di Pomb bensinnya Hayam Murug Ternyata Ternyata Bannya Ya, harusnya Sama Z-nya Apa Kurang angin Jadi Entes tadi Dari kemarin malah Bawanya itu kayak Apa ya Gripnya kurang malah Nah Aku sebelumnya Gak pernah ngecek sih Tekanan angin Di Di ban belakang Sama ban depan Itu berapa Atau mungkin Ada yang tau Tekanan angin Di Ban depan Sama ban belakang Itu berapa Bisa langsung komen Pellet Pellet belakangnya Standart semua sih R6-nya Masih yang 4,5 inch Z-nya masih Part in Depan juga Standart Berdua Cuman R6 Pake 160 Aku juga Pake 160 Kalau gak salah Tadi itu Yang belakang Itu Tadi yang belakang Berapa Pak 38 34 33 33 Oh Ini mau Kita lanjutin Ke Karangasem Aku Ditinggal Berasa banget Berasa banget Belok itu Lebih Nangkep Dia Jadi itu Tidak Wah Sop Sudah 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 apa ya dia nge-grip gitu gernya sama rantainya soalnya kemarin itu ada yang grip ada yang enggak, ada yang grip, ada yang enggak akhirnya apa, aku gas itu kayak kecek gitu, dan ada kalau ditarikan awal itu kalau aku pelan itu tek 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 gitu rasanya, apa ya gak mau langsung narik gitu jadi pelan dia spontannya oh iya bapakku tua-tua gini jago nikum jago cornering dia cuma berdasarkan mood kalau dia lupa sama umurnya udah, ngawur dia bawa motor tapi kalau ingat lagi pelan-pelan serasa kayak AR6 ini kayak dibawa vario gitu terus hobinya dia tuh belayer-belayer pakai AR6 katanya suaranya AR6 tuh mantep bulat, iya bener sih AR6 ini suaranya bulat banget apalagi kenal pecu brother ini oh, enggak hard bro dia ngambil skip dulu ya, macet nih ya, kalau kalian nonton vlogku sebelumnya ada yang waktu aku riding sama Handi sama temen-temenku yang lain aku lewat sini ngawur kok macet ya gak biasanya loh tapi iya sih hari ini hari Minggu tapi gak biasanya macet kayak gini macetnya itu pasti di traffic light gitu ini malah jauh-jauh dari pasti ada apa-apa di depannya kayaknya sih gitu ada truck kayaknya itu kalau gak tahu oh ada aja yang ganggu kenapa ya kayaknya kecelakaan deh rame banget soalnya iya nabrak dia gak tahu nabrak tetap safety riding ya bapak aku ngegasnya enteng banget iya sih di R6 sih R6 50 sama R2 50 beda jauh torsinya torsiku aja tiga kali torsinya dia itu tiga kali torsiku ya torsinya dia itu tiga kali torsiku sekarang aku mau ngejar dia 0 sampai 100 ya jelas menang dia lah hasilnya menang telah kenapa? harusnya tekanannya gitu berarti kelebihan depan keras enggak enak malah bannya lebih grip malah oh ya katanya dia apa namanya tekanan bannya terlalu tinggi tadi karena yang depan yang belakang tadi itu berapa ya 35 atau 35 kejar dia dulu ntar hilang bapak-bapak satu ini bukan nyalip lagi dia itu seneng mainin aku jadi aku enggak tahu ini kedengeran apa enggak jadi dia itu senengnya kalau aku udah deket diulur sama dia abis itu digas lagi diulur digas lagi ya senengnya dia itu kayak gitu karena dia enggak jelas CC-nya dia lebih besar nembak banget ya semenjak aku kasih filter replacement nembaknya dia itu makin kenceng loh enggak tahu kenapa dan bahkan keluar api api biru sih bagus jadinya kalau api merah itu yang enggak bagus sebenarnya dulu itu mod kapot R9 ini itu nembak terus nembak terus turun gigi nembak terus lepas gas tembak lagi dan itu keluar api biru keren dan tariannya tuh wow powerful banget cuman karena bapakku waktu itu apa ya enggak suka kelamot berisik dikasihin DB killer sama dia dia buat sendiri ditukar kenal pot akhirnya apa untuk dapetin tarian kayak gitu lagi susah aku ini masih berusaha ngeraci nih gimana caranya biar bisa balik kayak dulu lagi tapi ini udah lumayan sih ini aja aku narik 150 itu enteng banget nah keatasnya itu baru perlu waktu cocok banget bapakku ER6 ya cocok gitu sama badannya tapi kemarin dia begitu nyoba MT-09 sebelum berangkat seneng banget langsung nanya harga kenapa bahan kita takutnya pernah ditambahin enggak 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 pernah enggak pernah nitrogen selalu enggak enggak ini selalu tak kasih nitrogen nitrogen enteng sih motorku sekarang cuman masih entengan dulu enggak gimana ya cara balikin kayak mungkin perlu berangkat turun giginya dia soku udah enak yang belakang nih jadi kalau apa ya kena pumping keras itu enggak enggak mantul dulu itu mantul dia jadi rada repot tapi sekarang udah enggak cuman ya ini masalahku gear sekarang sama rem belakang masih nggak bumping kan karena udah aku style berat ya lever Gak apa-apa Bapak aku kalau soal kenyamanan motor Dia tuh rewel banget Karena dia tuh mau naik motor tuh bener-bener nyaman Senyaman mungkin Bahkan aku ganti spion jalur sempat diprotes Karena ganggu tangan katanya Tanya tangannya dia kalau puter gas itu sering kepentok kalau bagi spion jalur Tapi kalau aku gak sih Gak tau ya Mending style-nya kayaknya Ayo Gak tau ya Gak tau ya Gak tau ya Gak tau ya selamat menikmati 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 selamat menikmati